belajar, berbagi, berkontribusi Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai elektropardiogram jika sebelumnya kita membahas mengenai apa itu sinyal bioelektrik, apa itu sinyal ECG kemudian fungsi dan struktur dari jantung sekarang kita akan belajar mengenai elektrofisiologi dari jantung dan aplikasi dari sinyal ECG nah, langsung saja pertama kita membahas tentang elektrofisiologi dari jantung jadi, satu kelombang dari sinyal ECG itu sebenarnya berasal dari beberapa aktivitas sel yang ada pada organ jantung mulai dari sinus nut atau biasa kita kenal dengan S-anut yang menstimulasi bagian otot atrium yang menyebabkan atrium ini berkontraksi dan memompah darah menuju ke ventricle setelah berkontraksi ini atrium proses akan mengalami delay selama 100 milisek dan itu akan memberikan waktu bagi atrium untuk memompah darah ke ventricle atau meluarkan darah dari atrium menuju ke ventricle nah, setelah itu proses eksitasi selnya berlanjut mulai dari common bundle, kemudian bundle branch, kemudian ke parking fiber sampai ke jaringan di otot ventricle nah, kombinasi dari aktivitas sel yang ada dalam jantung inilah yang kemudian membentuk satu gelombang sinyal ECG nah, kemudian kita harus memahami apa saja informasi yang ada pada satu cycle gelombang sinyal ECG ini jadi, dalam satu gelombang sinyal ECG normal itu ada gelombang P, ada PG segmen, ada gelombang G, ada gelombang R, ada gelombang S, ada gelombang T ini semua mengandung informasi sendiri-sendiri gelombang P menggambarkan bahwa sinyal itu menutup dari S-anode kemudian akan membuat atrium berkontraksi kemudian PG segmen menggambarkan bahwa sinyal sampai di AV node berhenti sejenak atau delay tadi yang kemudian akan memberikan waktu ventricle terisi dengan darah dari atrium kemudian gelombang G itu menggambarkan bahwa sinyal telah dibagi menjadi dua japan dan mengalir ke septum kemudian ada gelombang R dan gelombang S yang menggambarkan bahwa ventricle kiri dan kanan sedang berkontraksi dan terakhir adalah gelombang T yang menggambarkan bahwa ventricle relaksasi nah apa sih aplikasi dari sinyal ECG dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang kesehatan ECG sangat penting dalam proses diagnosa penyakit contohnya orang yang menerita beberapa penyakit jantung kita bisa men-diagnosanya berdasarkan hasil dari sinyal ECG seperti penyakit arterial fibrillation itu sinyal ECG mempunyai gelombang P yang kecil kemudian ada ventricle aritmia yang gelombang GRS kompleksnya panjang dan masih banyak lagi selain itu aplikasi ECG juga untuk analisa fungsi analitas dari jantung kemudian sangat penting juga untuk pengembangan peacemaker dan juga yang pasti untuk monitoring kesehatan jantung kita demikian untuk pertemuan kita kali ini terima kasih sampai jumpa di pertemuan berikutnya jangan lupa ya untuk like, subscribe dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati